Hai, ketemu dengan aku di channelnya Setihano. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, di video kali ini, aku akan men-sharingkan tentang cara dan syarat apa saja untuk menjaktarkan member Nuskit. Sebenarnya untuk member Nuskit itu cukup mudah dan cukup praktis. Jadi, kalian akan perhatikan cara syarat yang berikut ini. Syarat yang pertama, member Nuskit itu sebenarnya gratis. Jadi, tidak ada pilihan pendaftaran apapun untuk menjadi member Nuskit. Cukup memerlukan foto KTE, email, nama telepon, dan alamat rumah. Supaya data diri kalian ter-record di sistemnya Nuskit. Oke, kemudian yang kedua, untuk menjadi customer Nuskit, tidak ada minima perbelanjaan. Jadi, kalian bisa berbelanja sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan budget kalian. Tetapi, jika kalian ingin menjadi pebisnisnya Nuskit, pilih paket-paket bisnis yang disarankan oleh sponsor yang memperkenalkan Nuskit kepada kalian. Yang ketiga, tidak ada kewajiban berbelanja setiap bulannya jika kalian sudah mendaftar sebagai member Nuskit. Tetapi, tidak ada salahnya kalau kalian berbelanja produk Nuskit setiap bulan. Karena Nuskit akan memberikan sebuah apresiasi, yaitu customer loyalty program kepada customer-customer yang berbelanja setiap bulannya merupakan produk-produk Nuskit yang bagus-bagus yang bisa kalian dapatkan jika kalian berbelanja setiap bulannya. Nah, itu dia adalah beberapa poin-poin penting untuk bisa mendaftarkan member Nuskit. Nah, setelah ini aku akan memberitahukan tentang cara mendaftarkan member Nuskit di website Nuskit. Ada yang menggunakan laptop dan ada yang menggunakan HP. Karena di dua gadget ini ada beberapa hal yang agak berbeda. Jadi, sesuaikan dengan gadget yang kalian punya. Oke, simak video berikut ini ya. Untuk mendaftarkan member baru dengan menggunakan laptop, kita masukkan dulu untuk alamat websitenya, yaitu www.nuskit.com. Buat teman-teman yang belum pernah masuk ke website ini, teman-teman mungkin akan masuk ke website yang ada di Singapura atau di Amerika. Oke, jika teman-teman masuk ke www.nuskit.com dan masuk ke website Nuskit Singapura atau Nuskit Amerika, teman-teman bisa ganti negaranya untuk pilih negara yang Indonesia. Nah, jika sudah Indonesia, berarti sudah benar ya. Oke, sekarang kita langsung saja untuk mendaftarkan member baru. Kita bisa pilih, klik di pojok kanan atas, yaitu ada tanda sign up dan sign in. Nah, kalau sign in ini untuk berbelanja atau untuk masuk ke akun yang sudah didaftarkan, tapi kalau sign up, ini adalah untuk mendaftarkan member baru. Kita pilih sign up karena kita mau belajar cara mendaftarkan member baru. Oke, setelah muncul ini, kita klik Brand Affiliate. Oke, setelah muncul ini, Nuskit akan bertanya siapa sponsor Brand Affiliate yang akan didaftarkan. Nah, kalau teman-teman mendaftarkan member baru atau mendaftarkan customer baru, teman-teman, tuliskan ID kita sendiri ya. Jadi, kita bisa menuliskan ID kita untuk sponsor customer kita. Contohnya di sini adalah, karena saya mau mendaftarkan customer saya, jadi saya memasukkan ID saya. Nah, ID saya adalah ID 2688947. Klik Find Brand Affiliate. Di sini kita akan memastikan benar atau tidak nama ini adalah nama kita. Nah, di sini tertera-tertera sudah benar, namanya Septihanun. Nah, di sini harus benar-benar diperhatikan, teman-teman, ya. Untuk bagian sponsor ini, jangan sampai salah. Kalau teman-teman salah menuliskan sponsornya, itu tidak mudah untuk kita urusnya, karena itu kesalahan yang agak fatal ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mendaftarkan untuk diri sendiri, teman-teman bertanya pada sponsor yang mengundang atau yang memperkenalkan no skin kepada teman-teman, sehingga bisa menuliskan ID sponsornya di kolom sponsoring ini. Oke, kemudian kita next ya. Nah, di sini di pojok kanan atas ada ya, dipastikan lagi, di sini sponsornya adalah sesuai, ya. Jadi, kita bisa melihat bahwa ini benar-benar sesuai, sponsornya sesuai yang kita pengenin. Nah, di sini ada formulir yang harus diisi, siapkan data-data yang sudah kita persiapan sebelumnya, ya. yaitu namanya, foto KTP-nya, kemudian email, nomor telepon, alamat rumah, dan lain sebagainya. Di sini, formulir lengkap, kita tinggal isi aja, sesuai dengan data diri customer tersebut. Saya akan mulai untuk memasukkan namanya, ya. Nah, di sini kebetulan sekali nama dari customer saya adalah terdiri dari satu kata saja. Jadi, kalau misalnya terdiri dari satu kata seperti ini, teman-teman bisa mengulangi lagi namanya dengan nama depannya tadi, ya. Nah, jadi double, gitu ya. Tapi, kalau namanya terdiri dari beberapa kata, silakan tuliskan first name dan last name-nya. Kemudian, kita tuliskan tanggal lahirnya, dimulai dengan tahunnya, kemudian bulannya, dan tanggal lahirnya. Oke, kemudian tuliskan alamatnya. Oke, jika sudah menemukan kode posnya, nanti akan otomatis akan langsung muncul ya kotanya, tidak perlu kita tuliskan. dan kita masukkan email-nya. Oke, ini saya mohon maaf ya, ini ada merah-merah seperti ini sebenarnya, tidak masalah. Karena tadi saya ada salah kode pos, jadi muncul seperti ini. Tapi sekarang sudah benar, tapi tidak apa-apa. Ini masih muncul seperti ini, tapi sudah benar. ya, jadi tidak perlu dihiraukan, tidak apa-apa. Oke, kemudian email-nya sudah kita tulis, dan tuliskan nomor teleponnya. Tuliskan nomor telepon dengan, dimulai dari angka plus 62. Oke, kemudian sesudah nomor telepon kita masukkan nomor KTP-nya. oke, jika sudah sudah nomor telepon, disini ada pilihan untuk mengisi NPWP. Disini teman-teman ini adalah opsional, boleh diisi, boleh juga tidak. Nanti bisa disusul di kemudian hari. Nah, kemudian disini ada pilihan untuk password. Nah, disini ada persyaratannya, untuk pemilihan password, itu usahakan untuk lebih dari 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, dan ada beberapa special karakter. Jadi, kita akan coba untuk membuat password-nya. Nah, jika password-nya sudah memenuhi syarat, akan muncul tulisan, your password is strong. Nah, ini sudah oke, kita akan bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Mohon ingat-ingat, untuk password ini, teman-teman harus menuliskannya atau mencatatnya ya, karena saat kita masuk sign in, akan membutuhkan password ini untuk masuk. Jadi, harus benar-benar dicatat, dan jangan sampai lupa untuk password-nya ini ya. Oke, kemudian kita tinggal centang aja ini. Centang ini. Dan disini ada pemilihan untuk opsional, mau promosi material newskinnya itu lewat email atau lewat SMS. Nah, disini akan saya tuliskan lewat email. Nah, sebelum kita menulis, mengklik di create new account, pastikan lagi informasi yang sudah kita tuliskan, benar-benar sudah sesuai. Jadi, jangan sampai ada yang salah, jangan sampai ada yang salah KTP, atau salah nomor telepon, atau salah email, karena akan berakibat fatal, dan tidak bisa untuk kita daftarkan. Oke, saya mau cek lagi untuk data saya. Oke, saya sudah cek dan sudah benar, kita tinggal create new account. Oke, jika sudah berhasil, disini akan tertulis welcome. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita bisa melihat untuk melihat profilnya, atau kita bisa untuk memulai langsung berbelanja. Kita bisa lihat profilnya seperti ini. Nah, di profilnya ini, kita akan melihat data-datanya ya. Oke, nah, kalau misalnya teman-teman ingin melihat nomor ID-nya, nah, teman-teman bisa untuk melihat di kanan atas, atau di bagian yang sebelah kiri ini ya. Itu ada nomor ID-nya, dan atau melihat disini. Nah, tertulis ID-nya, ID sekian-sekian-sekian, seperti itu. Nah, sudah selesai, ini adalah cara mendaftarkan member baru, teman-teman bisa melanjutkan berbelanja, atau teman-teman lock out lagi, untuk berbelanja di kemudian hari, boleh. Nah, jangan lupa, untuk setelah mendaftarkan member baru, dicatat ya, teman-teman, untuk email-nya, untuk password-nya, dan data-data yang lainnya, supaya teman-teman bisa punya catatannya, dan bisa memberitahukan kepada customer-nya, ini data untuk sign-in website-nya, website-nya masing-masing. Dan, teman-teman jangan lupa, untuk meng-emailkan, foto KTP-nya, foto, buku tabungan dari customer-nya itu, untuk di-emailkan ke, ID underscore order, at noskin.com, supaya account tersebut, atau akunnya si customer tersebut, itu bisa menjadi akun yang permanen, jadi bukan temporary lagi. Oke, ini ada tampilan, jika kita mendaftarkan member lewat HP. Nah, perbedaannya, kalau lewat laptop, untuk kita mau memulai mendaftarkan member baru, itu klik kanan atas, tapi kalau lewat HP, cukup klik di kiri atas, di sebelah tulisan noskin, yang ada tiga garis seperti ini. Nah, begitu sudah meng-klik tiga garis itu, akan muncul pilihan sign in atau sign up. Kita pilih yang sign up. Kita pilih brand affiliate. Nah, jika sudah masuk sini, tinggal masukkan saja, nomor ID yang diperlukan. Ini contoh ID punya saya. ID 2688947. Nah, klik find brand affiliate. Nah, akan muncul sama ya, septihanom ID 2688947. Nah, ini sudah sama ya, kayak di website, tinggal diteruskan, mengisi formulir yang berikutnya. Jadi, ini pastikan, ID sponsornya sesuai ya. Jangan sampai salah. Nah, begitu masuk, langsung saja, teman-teman menuliskan data diri, si customer baru teman-teman, atau data diri teman-teman, kalau teman-teman mendaftarkan member sendiri. Seperti ini, langsung lanjut saja, persis seperti yang di website. Nanti teman-teman, tinggal diisi saja, segampang itu. Oke, sekian dari saya, untuk, cara mendaftar member baru, sampai jumpa di video berikutnya, di cara berbelanja produk Nuskin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.